kemudian Afan Buya kami akan kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Demak ingin menanyakan mengenai orang indigo orang indigo indigo baru-baru ini kami melihat di YouTube ada orang indigo melihat Rasulullah s.a.w dan para malaikat di rumahnya dan orang tersebut menceritakannya apakah hal tersebut perlu dipercayai Syukran Buya atas jawabannya orang indigo kita letakkan di sini dulu orang orang indigo dia berkata kalau dia melihat macam-macam bagi yang mempercayai mengatakan punya indera ke-6 oh saya lebih dari 6 indera lapar indera banyak saya indera lapar lapar pakai apa sih indera yang kemarin apa waktu anda lapar pakai indera apa kulit ciuman lidah mata indera ke-6 saya itu waktu saya kangen dengan anak saya indera keberapa itu nggak ada ke-7 saya punya 7 apalagi banyak indera 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 baik yang indigo indigo biarkan ini orang indigo kita bicara tentang yang diceritakan oleh orang yang punya indigo katanya kita punya keyakinan bahasanya tanpa orang indigo saya percaya ada malaikat kok tanpa ada orang indigo saya percaya ada jajin kan Al-Quran menyebutkannya tanpa berita orang indigo tanpa berita orang indigo saya percaya Nabi Muhammad tanpa ada orang indigo saya sadar malaikat mongkar nakir malaikat rakib atid ada pada saya nah ini artinya alam gaib itu ada memang ada dan harus kita yakini aliman bil gaib itu sesuatu yang tidak kita lihat harus kita imani karena Al-Quran menyebutkannya biarpun seumur hidup anda tidak pernah melihat jinn anda wajib percayakah jinn kalau tidak kafir anda anda melihat jinn dimana anda melihat jinn Alhamdulillah saya tidak pernah melihat jinn tidak pernah pengen saya melihat jinn apa yang melihat jinn melihat anda saja senang ya jinn islam urusan jinn islam sama jinn islam tidak usah urusan sama saya kita alam berbeda wahai jinn muslim yang dengar ada jinn yang hadir di majlis ini juga anda punya kampung saya punya kampung anda sudah ke kampung saya beda makanan anda bukan makanan saya anda pun tidak bisa menjamu buat saya saya tidak bisa menjamu buat anda sudah lah masing-masing saya percaya adanya jinn ini bukan jinn loh ya saya percaya adanya jinn malaikat ada percaya syaitan ada baik ini keyakinan kita kemudian nanti ada alam barzah dan sebagainya kita harus yakini dimana alam barzah bukan di dalam kubur alam barzah dimana saya masuk alam barzah oh bisa mati dulu masuk alam barzah masuk ke kubur gak ada itu untuk menyimpan mayatmu mayatku jenazahku jenazahmu itu itu liang lahat alam barzah bukan itu alam barzah bukannya alam yang Allah buat bukan ini ini alam barzah bukan tempat ini tempat meniap makanya nanti kalau ada orang mati dimakan ikan dimana alam barzahnya alam barzah tempat ada alam barzah ini berpindah alam seperti alam surga nanti dimana jangan tanya nanti anda masuk surga nanti amin ini loh dan sekadang orang cerita indigo akan lihat alam barzah eh dia lihat di dalam kubur ya kita tahu kalau bohongnya itu untuk menyimpan mayat kita harus hormati wakot karob nabani adam itu perintah dari rasulillah perintah dari agama bahasanya kalau orang meninggal dunia harus kita muliakan kita hormati sebagai seorang muslim kita handikan kita kafani kita sholati kita hantarkan selesai jangan di juduhin jangan di injek penghormatan karena sebagai seorang manusia tapi alam barzahnya dimana bukan disini alam barzah alam baik nah ini adalah yang harus kita yakini kemudian ada orang mengatakan saya melihat ini semuanya baik ada orang dibukakan oleh Allah untuk melihat itu semuanya ada tapi siapakah dia anda tidak tahu kalau ada orang ngaku bener gaknya anda tidak wajib percaya kok anda tidak wajib percaya kalau saya tiba-tiba ngomong Masya Allah Subhanallah saya melihat anda boleh tidak percaya kok dan tidak dosa anda tidak percaya sebab apapun yang aslinya alam goib itu harus goib di mata anda tidak boleh tiba-tiba anda melihat itu anda kecil-kecil bulantungan itu saya tanda alam bohong itu bukan alammu ada orang sekarang yang melihat awas anda jangan ke bawah bawah sana sebelum dia ngaku-ngaku begitu saya sudah percaya kok dia pun tidak melihat saya percaya kok dan bahkan saya tidak ingin melihat ini banyak kebohongan dibalik cerita-cerita orang yang suka melihat yang aneh-aneh itu banyak kebohongan sehingga Ibnu Hajar Al-Hitami paling tegas kalau ada orang ngaku melihat jin ditolak kesaksiannya wah serem makanya saya tidak pernah cerita dipondok larang ngaku-ngaku ketemu jin alamnya beda bahkan kalau jin ingin masuk ke alam manusia ini dia harus perlu proses, perlu waktu dan dia harus menerima resikonya kalau ditempeleng sakit itu jadi tidak gampang begitu kok dikit-dikit hidupmu itu kok dengan alam aneh banget indigo kalau ada orang dibuka oleh Allah, ada cuma siapa dia kalau orang soleh, karamah kalau tidak soleh, bohong ya itu saja kalau orang soleh, babkaramah kalau tidak soleh, bohong orang tidak soleh kok ditunjukkan hal-hal seperti itu bohong lalu bagaimana kisah indigo orang indigo dia boleh cerita macam-macam, tapi anda tidak wajib percaya kok bisa saja halusinasi kebayang-bayang dianggap nyata dia sudah dikuasai oleh pemikiran yang macam-macam biarkan orang indigo dan anda jangan tanya kepada orang indigo tidak usah belajar dengan orang indigo tidak apa-apa belajarnya dengan alam nyata Ustadz tetanggamu itu lho belajar kalau ingin tahu alam akhirat baca Al-Quran baca cerita tentang akidah ada alam akhirat, tidak usah cerita orang indigo siapa yang menjamin orang indigo ini benar memang anda tidak anda tidak wajib anda tidak percaya tidak dosa dan itu bukan alam anda tidak kebiasaan di anda kalaupun dia benar tidak dosa misalnya dibukakan oleh Allah, dia orang soleh tiba-tiba dibuka oleh melihat ini tidak wajib percaya kok kita apalagi ketemu malaikat oh bahaya sekali tanda bohong yang malaikat hanya diberikan keturun Nabi memberi wahyu nanti apalagi ketemu dengan Nabi Muhammad nanti bisa buat syariat aku disuruh Nabi Muhammad begini wah tambah kacau lagi bahwa Nabi Muhammad untuk mendukung indigonya ada isahalun sinasi ada khayalan ada itu bisa jadi semacam itu maka bicara tentang indigo mungkin memang ada orang benar dibukakan oleh Allah cuman apakah dia itu benar saya tidak tahu dia nah sekarang orang itu lebih percaya kepada orang indigo daripada ustadz di kampung ya kalau dikasih tahu ustadz gini masih tenang kalau indigo percaya padahal dibohongin dia mungkin nah ini banyak orang indrakonam dan sebagainya oh lihat sini tuh saya tidak pernah masuk wilayah itu tidak pernah pelajar ilmu itu saya tidak pernah ngerti itu maka kaedah saya sederhana bahwasanya itu alam yang diceritakan alam beda bukan alam manusia punya urusan masing-masing dan orang indigo mungkin ada maksudnya orang yang dibukakan oleh Allah untuk melihat alam lain itu mungkin ada tapi babnya bab karamah karena kesolehannya keistimewaannya kekuatan ibadahnya bukan orang fasek bukan dunia perdukunan bukan mungkin cuman kalau asal orang ngaku kemudian di ekspos di mana wala'alam itu kebenarannya saya tidak usah ikut-ikutan kalau misalnya dia ngomong pada dirimu ada malaikat yang menjaga sebelum inti ngomong aku sudah percaya wah aku melihat jin sebelum ngomong aku sudah percaya kalau jin itu ada apa lagi tak gituin terus nanti masa iman kita dihubungkan dengan orang indigo anda ini ahli iman anda ini ahli iman kok percaya lebih kepada orang indigo bahkan dikasih tau tetangga sembelah wah ini indigo masuk bab peramal sama dukun yang suka suudun nanti bahaya jangan berusaha dengan yang demikian itu kalau memang dia punya penyakit dan sebagainya justru kalau anda turut ditambah jadi rupanya di saat saya bohong menguntungkan buat saya ada orang datang kepada saya minta duit tanya jodohku orang mana ditunjuk pergi ke sana akhirnya pergi ke sana dapet jodoh bukan dikandungkan memang selama ini anda menyari nah pergi ke sana apa sana tepas saja termasuk dukun yang sok tahu wah ini kan ada dukun yang sok tahu tak tahu dukun sok tahu bahaya lagi nih jadi anda tidak usah perusahaan dengan urusan orang indigo besok lihat kalau sudah indigo dipercaya satu nanti semua yang punya ngaku indigo 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 wah enak aja orang indigo banyak duit yang setiap orang datang insyaallah Allah saya yang lihat saya tidak punya urusan dengan orang indigo kalau memang dia yang selama ini disebut sebagai indigo saya doakan semoga sembuh disembuhkan dari Allah daripada hal-hal yang seperti itu hayalan-hayalan bayangan-bayangan tidak usah anda berusaha dengan yang demikan itu tidak usah berusaha kalau dia ahli iman semoga Allah jaga imannya yang repot adalah kalau kita masuk ilayah berdusta ingat jika ada seorang wali besar wali besar wali besar wali beneran bukan orang indigo lalu dia berkata aku telah melihat Rasulullah anda tidak wajib percaya kalau anda mengingkari bukan sebuah dosa kenapa? manusia ini bukan bisa saja berbohong biarpun katanya wali besar katanya tapi dia tetap manusia bukan nabi yang maksum cuman kalau sudah seorang wali besar kan ada khusrudan pada diri kita lalu mengatakan insyaallah dan juga orang yang mimpi ketemu Rasulullah pasti benar cuman beken asal tidak, tidak mereka mimpi kan begitu orang mimpi ketemu Rasulan pasti benar karena Rasulullah katakan Rasulullah setan tidak bisa autolobu jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah yakin itu Rasulullah cuman bener tak itu kan kau mimpi kan setelah ini set�� di sini akan kami mimpi Allah semuanya, pembohong semuanya nah ini makanya urusan-urusan yang goib, anda jangan masuk-masuk ke sana kalau ada berita ilhamat, bahkan ilhamnya para kekasih Allah, kita tidak wajib mengikutinya dan tidak wajib percaya tidak wajib percaya ingat, kalau mengingkari keramat tidak boleh, keramatnya sudah dhuair keramat tidak boleh keramatnya saya tidak mariam, saya tidak ternyata mariam cuman kalau keramat dinisbatkan seseorang, orang boleh percaya, boleh tidak yang tidak percaya, keramatnya seseorang sah, yang tidak boleh adalah tidak percaya adanya keramat, hati-hati lah orang kadang-kadang menilai keramat salah suatu ketika ada satu orang mobilnya macet tiba-tiba minta tolong kiai ustad yang keramat kiai ustad keramat tolong mobil saya ini sudah dipegang, tanya nyala, waduh keramat saya, bukan, tadi kabelnya lepas saya pasang tapi orang lainnya keramat ini, ini jadi kadang-kadang kita ini berlebihan dalam urusan semacam itu tapi keramat ada banyak ulang orang soal Shabdul Qadil Jari punya keramat-keramat tapi yang repot adalah orang ngaku-ngaku punya keramat ngaku ketemu Nabi pendusta ngaku melihat seperti itu awas hati-hati jika anda melihat Nabi Muhammad itu urusanmu dengan Allah dan Rasulnya saja kemuliaan tidak perlu anda cerita pada tetangga agar jadi sebab kesombongan agar tidak jadi sebab kesombongan dalam diri anda itu saja Wallahuaklam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati